Dalam purpose ini, nomor 32 ini, seluruh gubernur bisa, tadinya bisa membuat pabrik alkohol, pabrik miras, kalau gubernurnya mau, kaki lima, kaki lima boleh jualan miras dengan tempat khusus. Kalau kita menuju adanya industri hamar, berarti kita setuju kalau bangsa ini menjadi tailor semua. Kalau kita setuju dengan pabrik itu, oh enggak ada pabriknya aja udah kayak gini kok. Ketika Daniel Dijin bertanya sama Gusmi, kita adakah miras yang boleh untuk dikonsumsi? Saya jawab dengan guyon, boleh, ada miras yang boleh dan layak untuk dikonsumsi. Apa minuman keras yang layak dan halal untuk dikonsumsi cuma satu. Sampai karena kita ingin recovery ekonomi, malah kita terprosok jatuh secara moral, karena anak cucu kita ini terancam dengan maraknya nanti industri miras yang dilegalkan. Kita bahkan bahwa khamer dan perjudian itu perbuatan syetan. Dan haram hukumnya harus dijauhi oleh orang mu'min. Semoga kamu sekalian menjadi orang bahagia. Artinya apa? Artinya bahwa haramnya khamer ditegaskan dalam Al-Quran dengan ayat yang sangat jelas, tidak mungkin dicari jalan supaya jadi halal, enggak mungkin. Namanya ayatnya sudah kot. Kalau ayat yang masih belum kot ini masih bisa seperti bunga bang. Di Quran ada dilarang, riba dilarang. Yang bunganya berlipat-lipat. Ada kaya yang mengatakan yang berlipat haram. Kalau enggak, ya enggak. Kalau hanya berapa persen kan enggak berlipat. Kalau sudah berlipat 100 persen bunganya, itu yang haram. Itu masih bisa dicari jalan keluarnya. Tapi kalau sudah khamer, ini luar biasa. Nah dalam kaitan fikir yang mengatakan, Kalau kita menyetujui sesuatu, berarti menyetujui dampaknya. Kalau kita menyetujui adanya industri khamer, berarti kita setuju kalau bangsa ini menjadi tailor semua. Menjadi bangsa tailor semua. Kalau kita setuju dengan pabrik itu. Oh enggak ada pabriknya juga kayak gini kok. Oleh karena itu, apapun alasannya, apapun pertimbangannya kami, PBMU menolak, ada investasi untuk industri khamer ini. Nah tapi, alhamdulillah wa syukurlah, Presiden Jokowi, Presiden yang arif, cukup arif, cukup bijak ya, mencabut, apa, apa isu ya? Perpres nomor 10, lampiran nomor 31, 32, 33, 45, 46. Oh, apal-apal. Apal, karena dua hari kita ngomong ini. Tahun 2020 ya? Eh, 2021 ya. 2021 bulan tanggal 2 Februari. Maret, Maret, Maret. Ya, Maret. Maret ya. Rupanya amploknya, ingatnya Februari. Ya, Februari. 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 Oh, Februari. Karena udah sebulan yang lalu. Oh, iya, iya. Februari. Ini baru 3, 2 Maret ya, Februari. Ya, Februari. 2 Februari. Itu tanggal ditandatangin nilai Presiden. Hanya keluarnya baru-baru ini. Jadi kita kaget gitu. Yang saya harapkan, lain kali tidak seperti ini. Tidak terulang lagi seperti ini. Jadi tidak kelihatan sekali sembrono. Sembarangan itu lah. Apa sembrono ya? Tidak ada pertimbangan. Pertimbangan yang bersifat agama, yang bersifat etika, bersifat kemasyarakatan nih. Langsung. Dan saya yakin bukan dari beliau sendiri nih. Saya yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan dicabutnya sebagian lampiran peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal pengurus-peserantan ulama menegaskan. Satu, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas respon yang cepat dan tanggap terhadap masukan dari pelbagai pihak dengan mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Yang namanya akhlak itu, kalau bisa membangun kemaslahatan bersama, itu namanya akhlak. Kalau ada sebagian orang dimaslahatkan, mendapat kemaslahatan yang lain dirugikan, itu namanya tidak berakhlak. Dua, kami mendorong pemerintah untuk melandaskan kebijakan investasinya pada kemaslahatan bersama, sekaligus berorientasi pada pembangunan yang tidak menyampingkan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai ketuaan yang mahasiswa Pancasila nomor 1 itu. Yang ketiga, meminta kepada seluruh umat Islam khususnya warga NU agar tetap menjaga kondusivitas dan tidak terpervokasi serta melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan secara konstitusional. Sekali lagi, hal-hal yang bersifat kot'i dari Quran tidak bisa ditolerir. Kalau bersifat faqih, ijtihadiyah, kreativitas dari ulama, itu kita masih bisa dalam wilayah perdebatan. Misalkan bunga bang itu haram, apa halal, apa syubhat. Ada yang bilang, ya bunga bang ya haral, haral. Hal sekali tidak, haram sekali tidak. Jangan haral, ada yang bilang gitu. Walhasil, kalau masih tidak kot'i masih bisa disarikan solusi lah. Kalau sudah kot'i, itu yang tidak bisa dilakukan lagi. Terima kasih, mudah-mudahan ada amapadnya kali ini. Selama ini, ketika kita memberikan kritikan kepada pemerintah, saya pasti selalu guyon. Kayak kemarin saya bilang, saya ini dikenal sebagai presiden para pendosa. Yang saya ngopaini para pemabuk di semua klub malam yang ada di Indonesia. Dan saya tahu betul dampak negatif dari miras itu sendiri. Belum ada pabriknya saja, sudah seperti itu. Apalagi kalau ada pabriknya. Maka ketika ada netizen bertanya, Gus, ada kah miras yang boleh untuk dikonsumsi? Saya jawab dengan guyon, boleh. Ada miras yang boleh dan layak untuk dikonsumsi. Apa? Minuman keras yang layak dan halal untuk dikonsumsi cuma satu. Es batu. Minuman keras. Maka berita semalam, alhamdulillah luar biasa. Sampai pagi ini, saya dikabari sama teman-teman media, Gus, beritamu tentang miras trending nomor dua. Artinya, respon kita, alhamdulillah, didengar langsung oleh Bapak Presiden. Kemudian yang selanjutnya, hari ini saya sudah mendapatkan begitu banyak komentar netizen. Yang akhirnya dengan pembateran Pak Presiden ini, Pak Presiden diserang. Katanya pelin-pelan dan lain sebagainya. Saya mendapatkan dawoh dari Sekjen, bagaimana kemudian bersikap kepada pemerintah. Yang pertama, bahwa khairul ashabi mayadullu ka'alal khairi. Sebaik-baik sahabat adalah yang menunjukkan kepada kebaikan. Kalau PBNO kemudian... Kalau kemudian PBNO memang dianggap sebagai sahabatnya pemerintah, tentunya memberikan kritisi. Karena memang NO mempunyai, apa namanya, kaedah wasatiyah. Artinya, selama ini kalau pemerintah baik, selalu kita dukung. Dan kalau pemerintah kurang baik, tentunya kita ingatkan. Apalagi berkaitan dengan miras. Yang saya tahu betul, su'ul huluki yukdi. Aflak yang jelek itu sangat menular. Maka, saya terima kasih apresiasi media hari ini. Dan Presiden begitu mendengarkan PBNO. Dan saya pikir hari ini memang ada ruang yang harus diisi oleh PBNO. Dengan menampilkan warna hijau yang sebenarnya. Artinya apa? Bahwa selama ini barangkali kita toanya kurang kenceng. Sepikirnya kurang banter. Dan ini ada kesempatan bagus untuk watawas sobil hak, watawas sobi sober, amar ma'ruf, nahi mungkar. Tentunya dengan cara-cara ahli sunnah wal jamaah. Ketika mengambil kebijakan, seorang pemimpin siapa saja yang dikedepankan adalah Dar'ul mafasid muqoddam ala jalbil maswali. Bahwa menyetop mafasid, menolak kerusakan, itu cara berfikirnya, Itu harus didahulukan daripada membayangkan kemaslahatannya. Kemaslahatan ekonominya ya pasti adalah. Pabrik misalnya seribu karyawannya. Ya masalahnya untuk seribu orang itu dan bosnya. Tapi ketika madorotnya, ribuan bahkan akan jutaan orang pada kena kelenger itu, mendem. Pada tidur di pinggir jalan itu, batin gelosor itu. Kayak kemarin di, di situ apa, Jakarta Barat, Cengkareng, ada polisi yang katanya, polisi atau apa itu? Polisi, polisi. Polisi ya, mendem, mabok, nembak. Karena apa? Ya mendem. Bahwa miras itu root of the evil. root of the evil, bahwa akar dari segala kejahatan. Itu intinya. Nah disini tidak semuanya perpres nomor 10 kemudian yang kita tuntut, yang kita tuntut itu adalah di lampiran nomor 31, 32, 33. Itu yang ngomong bahwa yang boleh langsung bebas itu empat provinsi. Yaitu Bali, Sulawesi Utara, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, ini untuk produsennya yang langsung boleh. Nah, tapi dalam perpres ini nomor 32 ini, seluruh gubernur bisa, tadinya ini, bisa membuat pabrik alkohol, pabrik miras, kalau gubernurnya mau. Karena kepala badan koordinasi penanaman modal, asal ada rekomendasinya gubernur, itu boleh. Nah, nomor 45, itu adalah pasarnya, atau distribusen channelingnya, atau distribusinya. Distribusinya itu bisa UMKM dengan tempat khusus. Tapi ini bahayanya adalah kaki lima. Kaki lima boleh jualan miras dengan tempat khusus. Bunyinya dengan tempat khusus. Bayangkan sekarang, tempat khususnya, tangan kanan bawa ember satu. Isinya yang halal-halal. Ada aqua, ada botol, teh botol, ada lain-lainnya. Tangan kirinya bawa ember satu lagi, isinya miras. Nah, itu kan tempat khusus ya. Nah, itu bisa coba bayangkan ini, kalau ini terjadi. Maka sekali lagi, terima kasih kepada Pak Presiden, yang telah mendengarkan para kiai, para ulama, para ustadz. Karena dari pusat sampai musolak kecil kiai, ustadz musolak kecil di ujung berum sana itu, pasti pendapatnya sama. Untuk yang ini. Terima kasih. Sadaqallahuladzim. Ketika pemerintah mengulangkan perpres, ini juga sama sekali BPNU tidak berada bicara. Tidak berada bicara. Maka, kita memension masalah ini kepada pemerintah tentunya, kita harapkan ke depan. Ya, sebelum mengambil kebijakan-kebijakan, ada hal-hal yang bersifat, memang terjadi, apa, hal-hal yang menyangkut, hanya hidup orang banyak, itu harus setidaknya dikonserasikan dengan para ormas yang ada untuk diminta masukan-masukan dan pendapat-pendapatnya sehingga tidak menimbulkan kegaduhan seperti hari ini. Dan kita juga tidak menghendaki bahwa sebangsa kita ini sedikit-sedikit gaduh, sedikit-sedikit gaduh. Karena kita memerlukan stabilitas politik yang baik untuk menghadapi bersama-sama krisis yang ada sehingga kita bisa lebih cepat memasuki satu kepada kehidupan normal yang kita harapkan semua. Ini kan kalau ada masalah gini, gaduh-gaduh. Kita kapan cepat melakukan recovery-nya ini, masalah COVID ini. Demikian segera. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak tahu ya, saya sih yakin sekali PR Press tentang miras ini bakal dicabut dengan izin Allah SWT oleh Pak Presiden. Yakin, nggak tahu nih. Feeling aja gitu. Dengan syarat, tentu kita terus berdoa dan memperjuangkannya dengan kesantunan. Kan Islam juga nggak ngajarin apa-apa marah-marah, apa-apa sebelah-sebelah, apa-apa kecewa-kecewaan, apa-apa kemudian dan teman-teman. Nggak diajarin begitu kan. Kita berdoa dengan lembut, dengan kasih sayang, dengan cinta, atas nama kemudian persaudaraan. Bahwa bila ada kekurangan, bila ada kesalahan, bila ada ketidaksempurnaan, ya hayuk gitu. Di sini saya yakin kalau bangsa Indonesia berdoa dan mendoakan, insyaAllah, insyaAllah bakal dicabut. Amin. Amin.